Perkara perceraian di kalangan masyarakat Tanjung Jambung Barat kerap terjadi di setiap tahunnya. Pengadilan agama kerap menerima perkara perceraian dari pasangan suami istri, baik cerai gugat maupun cerai talak. Hidup rumah tangga yang rukun dan tendram merupakan impian setiap pasangan suami istri. Namun bukan berarti sebuah rumah tangga yang telah dipinah sejak lama, tak luput dari keretakan sehingga menyebabkan perceraian. Hal ini seperti terlihat di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Pengadilan agama Kuala Tunggal setiap tahunnya menerima perkara perceraian di kalangan masyarakat Tanjung Jambung Barat, baik perkara cerai gugat maupun cerai talak. Dalam kesempatan ini, Hakim Pengadilan Agama Kuala Tunggal, M. Mustalkira, membenarkan. Jika setiap tahunnya pengadilan agama menangani kasus perceraian, namun dari kasus perceraian yang terjadi rata-rata didominasi perkara cerai gugat. Sebab sejak Januari hingga Juni ini, terdapat 375 perkara perceraian, dan rata-rata kasus cerai gugat mencapai 182 orang. Selain itu, kasus perceraian juga didominasi usia perceraian dari 20 hingga usia 50 tahun yang kerap ditangani oleh pengadilan agama. Namun meski sempat dimediasi, akan tetapi tetap berujung perpisahan atau cerai. Dan faktor penyebab terjadinya perceraian, yakni perselingkuhan, dan tidak adanya keserasihan atau ribut berkepanjangan, sehingga menyebabkan cerai gugat dan cerai talak. Cerai itu masih cerai gugat dan cerai talak ya. Cerai gugat mendominasi tetap 142 kalau untuk di tahun ini. Kalau untuk cerai talak sendiri itu 47 perkara. Kalau untuk di Tanjung Jabung Barat tetap masih banyak cerai gugat. Kalau untuk perceraian ya, selain perceraian masih banyak juga perkara yang lain. Yang lumayan banyak itu dikonsensiasi kawin juga. Lebih lanjut Mustal Kira menambahkan, ia mengimbau kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat atau pasangan suami istri yang ingin mengakhiri rumah tangga atau menggugat cerai. Maka terlebih dahulu dapat memikirkan secara matang sebab ada yang menjadi korban jika perceraian terjadi, terutama jika telah memiliki anak. Namun jikapun ini tetap terjadi, pihak pengadilan agama Kuala Tunggal hanya dapat memfasilitasi hingga perkara putus atau sah sesuai aturan hukum yang berlaku.